Pemirsa pelaku industri properti menyoroti lemahnya akurasi data di Indonesia. Data yang ada dinilai tidak lengkap untuk menggambarkan kondisi properti secara seutuhnya. Sekretaris Jenderal DPP Reih, Paulus Toto Lusida mengatakan bahwa data yang dimiliki perbankan pemerintah maupun pengembang belum sinkron dan belum lengkap. Menurut Toto, data yang valid seharusnya bisa didapatkan dari sektor perpajakan yang bisa diambil dari jumlah transaksi penjualan yang masuk, yang dilaporkan pengembang. Meski demikian, peraturan perpajakan yang ada dinilai masih memberatkan, sehingga pengembang cenderung tidak melaporkan data yang sesungguhnya. Kebutuhan data yang lebih akurat juga dilontarkan Bank Indonesia sebagai faktor kunci untuk dasar pembuatan kebijakan yang lebih akurat. Terima kasih telah menonton!